Sebetulnya memang adegan itu di scenario mungkin yang cium di sini itu nggak ada, di sini itu nggak ada, tapi... Jadi ini adalah webseries pertama aku, terima kasih atas dukungannya teman-teman semua. Nah, jujur aku senang banget, karena tadi akhirnya bisa melihat hasil dari kerja kelas kita semua, bagi kru dan pemain. Terlisah penonton episode 1 dan 2, sisanya nanti bakalan ada di Netflix setelah tanggal 23 Desember. Dari sinetron sekarang seri ada kesulitan kah? Atau sama aja nih? Sebetulnya tantangan di setiap project pasti ada. Nah, ditambah ini juga series pertama aku, dibantu juga banyak dari acting coach, dari Mr. Vira, dari lawan-lawan aku, semuanya. Jadi sebetulnya kalau tantangan sih lebih kayak, mungkin ada sedikit gugup lah maksudnya kayak, Biasanya aku main sinetron, tapi ini series yang gimana mungkin episode-nya di sedikit, jauh, plus juga mungkin kita bakalan lebih mateng di... Kalau sinetron kan memang kalau udah balik, ada dulu, di sering jual waktu, kita mencari sebuah penelitian sering jual waktu, tapi kalau di seri sinetron, kita belum perlu kembangun itu, terutama aku sama Jill dan nilai pertama-pertama, Riddy, sampai kita berjalan syuting sampai selesai. Cik, pertimbangannya kan kita biasa ngeliat lo stripping sinetron, sebetulnya ratu sinetron, terus sekarang ambil series apa nih Cik pertimbangannya? Sebetulnya memang aku pengen mencoba hal yang baru, yang dimana memang selama ini aku sinetron terus, terus kembangin kawarin series, why not? Karena kemarin juga lakunya ketemu kesukaan belum mulai seronku yang baru, belum mulai syuting, jadi aku memang melakukan laku kemarin untuk membangun kesempatan untuk main series. Cik, ini kan kalau tadi di series, kalau simetron ada adanya, iya, mungkin kalau misalnya ada sedikit tentang kalau emang seluruh tekstur itu gimana, mengingat banyak-banyak banget yang sama saya Jill, tapi maksudnya aku ngatakan, aku harus bagaimana? Sebetulnya memang adegan itu, senario mungkin yang cium pipi itu nggak ada, di cinema itu nggak ada, tapi memang nanti aja. Tanyain Jill, cium-cium pipi tadi katanya gimana? Ya, pokoknya jujur, sebenarnya itu adegan itu memang mengalirnya kita aja pada saat itu. Ya, pokoknya intinya adalah Pak Ade, as a director, minta gua dan Bella tuh sekucing dan anjing mungkin. Sekucing dan anjing maksudnya bukan kata kasat, tapi perdebatan tuh maksudnya nggak akur, gitu. Terus, Pak Ade minta gua sejahil mungkin sama si Bella. Jadi, ya, I'll do anything buat bikin dia sewot, buat bikin Ochi marah, sembol buat bikin Bella pesot. Berarti cukup gampang ya, Ci? Cukup gampang ya? Apa? Cukup gampang chemistry-nya, karena kan kita tahu lu dari kecil ya. Alhamdulillah gampang banget main sama Ochi, senang! Enggak, aku serang banget main sama Aju. Karena Aju sangat, maksudnya kita saling bergiasamanya kebaik, tapi kayak gampang-gampang bersama. Dia kan juga kelebihan-kelebihan kayak dari awal ketemu, sampai kita hari ini, sampai kita syuting, tapi udah pernah ada yang menutup diri sama sekali. Maksudnya kita ngobrol apapun sama pemain lain, sama semuanya, sama-semuanya, sama-semuanya, sama-semuanya. Jadi, memang chemistry kita nggak nyari, memang kita ngomongin itu karena kita sering ngobrol, sering darengan, buang asyik syuting. Jadi, pas adegan cium pipi itu ada obrolan dulu nggak sih? Kalian berdua, atau spontan aja nih? Gak ada. Gak ada, kita harus cahaya. Pokoknya intinya, gue selalu dengan ke Ochi. Ochi, semua yang kita lakuin ini terjadi peset dah. Kalau misalnya memang nggak suka, tolong dibilang. Tapi sebelumnya, minta maaf dulu ya. Jadi, mungkin ada someday aku bilang ke Ochi, mungkin ada satu scene, mungkin dua scene, akan ku cium pipinya. Tapi aku minta maaf, yaudah nggak apa-apa, kata Ochi. Yaudah, jadi udah. Ochi sudah terbuka itu, jadi gue seneng banget. Kain banget sama Ochi. Jadi, Kak Julu pun untuk berespresi ketika Asian, walaupun itu nggak ada di skenario, dia nggak tahu. Karena memang maksudnya, kita sama-sama kayak, yaudah kita bikin seri ini sebagus mungkin, senatural mungkin, segeren mungkin. Jadi, kita memang menyetukan kekuatan. Jil, ini kan bisa dibilang seri pertama Ochi, yang kita tahu kan dia sinetron. Membantunya di seri ini seperti apa sih lo yang memang terbiasa sudah seri-seri Pak Ochi-nya sendiri membantunya gimana? Gue ngebantu Ochi. Ya. Ochi nggak butuh dibantu. Enggak beneran maksudnya karena... Enggak, tapi kalau bantuan secara tidak langsung loh. Really? Beneran? Enggak sih, maksudnya karena yang gue lakuin sih, dan ini kita lakuin semua ya, sebenarnya main. Hanya terbuka aja satu sama lain, karena gue bingung menjawabnya gimana, mau dibawa kemanapun arah pertanyaannya, tetap ujung-ujungnya ke saling terbuka itu. Tetap balik lagi jawabannya, ya saling terbuka, kenapa gue bisa sama Ochi. Selancar itu kita beradegan, karena kita berdua memang seterbuka itu, kita ngobrolin hal penting sampai nggak penting, pun bareng gitu. Kayak, apa ya, nemuin satu orang yang sefrekuensi, tapi ini terjadi di kerjaan gitu. Jadi emang itu sebuah anugerah buat gue, kayak hadiah gitu, dapat pelawan main yang memang kesama effortnya sama kita sebagai pemain. Banyak scene adegan yang di luar skenario, artinya langsung... Iya, jadi banyak dialog-dialog itu juga. Ochi juga udah lama di sinetron, dia otaknya pasti udah encer banget dalam hafal, itu yang pertama. Dan yang kedua, otaknya pasti sangat encer dalam improve. Karena kan kadang di skenario, ada yang skenario belum turun, tapi harus tayangan. Gimana caranya supaya si tayangan tetap jalan? Disini harus jalan gitu. Harus diapain nih gitu. Gak ada kadang keteteran. Tapi kalian berduanya, yang akan masih ini, karena kalian ini kan paling pecah lah di mata penonton. Baru awal episode-nya, baru pecah gitu, gimana? Cukup puas kah? Senang banget denger satu video ketawa di saat scene kita, yang tadi pecah tuh scene pas nikah, dan seterusnya mungkin mereka juga ketawa. Senang karena maksudnya di sisi lain, mungkin kita memang merasa kita sudah berada kali terbaik, tapi ini sangat terima kasih, ternyata itu nyampe ke penonton. Karena kita main berdua, gak ada intensi untuk, kita harus bikin penonton puas. Kita harus bikin penonton ketawa di scene-scene lucu nih. Iya, ya kan. Tapi kita cuma kayak kita ngapain ini, effortless aja. Lagi tuang. Iya. Tapi kita ngapain, ada rencana kita aja, project baru. Oh iya. Siap, 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 siap. Doakan saja semoga segera ada. Gue sih berharap semoga akan ada lagi project sama Oji. Iya, betul ya. Enggak dong. Rumah kita deket. Iya. Kalau rumah kita jauh mungkin iya. Aja, mengenal sosok Oji seperti apa sih kan kita tahu lu memang dari kecil sudah peletek di dunia entertain sama-sama ya. Iya, iya. Iya, iya. Sebagai sahabat peletek bareng ya. Ya, maksudnya kita dari kecil bareng kan. Berkarirnya juga kita sering sepanggung. Ngelet Oji dulu. Jujur. Gak terapa melihat. Ya bener. Ingat topi. 48 orang. 48 orang kayak, banyak banget dulu, rame gitu. Tapi tahu gitu. Tahu dari... Tapi tahu banyak. Tapi tahu lumayan banyak tentang Oji. Hahaha. Hei. Hei. Ya pokoknya tahu. Terus diba-diba ketemu lagi. Kemarin. Oji. Halo Oji. Ini gue ajil. Kalian kenal ya. Sama kayak hari. Dulu kan kita sering ke satu bank. Iya sih. Kita satu panggung. Udah lah. Santai aja gitu. Oji sendiri sosok ajil seperti apa sih? Tempat masa kecilnya seperti apa sih dulu? Aku tahu. Dia adalah salah satu perusahaan yang sering satu bank stage. Itu yang pertama. Yang kedua. Belum lama ajil kan juga main series sama saudatku. Oh. Dan disitu juga aku sering melihat wajahnya dia di sosial media aku. Karena Milo posting. Ada bukan Allah. Hahaha gitu. Terus habis itu ditawarin series lawan mainnya ajil. Wow. Semangat dong. Karena ajil ini keren. Jujur. Bener. Eh bener loh. Gak bener. Bener. Maksudnya kayak aku lihat julingan-cumlingan adeganmu di series-series. Ya. 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 Dah. Tapi bakal akan terima lagi gak sih project baru lagi. Karena kan bisa dibilang ini mungkin modal utama Oji. Nyari partner yang sefrekuensi mungkin kedepannya akan. Ya Oji. Masuk dalam salah satu senjata gue buat main couple sama orang lagi. Iya bener. Maksudnya ketika nama Oji pasti akan ada di otak gue sebagai lawan main gue gitu. Karena. Iya. Dude enak banget mainnya beneran. Seriusan. Gimana kan setelah sinetron dipasangkan dengan pemain lain. Sekarang. Temu baru lagi nih. Pasangan couple lagi nih. Jujur yang ajil bilang satu frekuensi itu betul. Jadi kayak kerjanya juga tidak berasa kerja. Jadi kayak memang kita bermain di dunia kita dengan kenyamanan kita masing-masing. Nah itu seluangan. Terus tiba-tiba tadi main hasilnya. Kita tuh. Tadi di panggung kita lihat. Sampai ajil gini. Sampai gini. Kayak. Kita lucu ya gitu. Kita lucu ya gitu. Ternyata. Ternyata. Ternyata itu hasilnya padahal. Waktu kerja pun kita memang. Ya itu tadi aku bilang ngalir gitu aja. Tiba-tiba pas naik timeline kayak. Kita lucu ya gitu. Alhamdulillah kita ketemu copy yang bener ya Bang Ade ya. Maksudnya. Dia bisa. Bang Ade dan acting editor. Serta tim produksi semuanya sangat membantu. Dalam. Dalam telaksananya. Simba Isins.